Kalau kita lihat apa aja risiko yang ada di saham Seenggaknya ada 5 tuh Jadi kalau locuan itu suatu hoki aja mungkin ya Nilai lebih lah rezekinya emang kayak gitu kan Kalaupun juga kita rugi gitu investasi Ya mungkin belum rezekinya kita untuk dapat yang positif Kalau rugi ya Itu kan tergantung dari bagaimana kita Sikap kita menanggapi kerugian itu tadi Balik lagi deh Dari salah satu buku yang saya baca Itu bukunya Stephen Covey Yang Seven Highly Effective People itu Ternyata kehidupan kita itu kan dibentuk 90% itu Dari reaksi kita terhadap sesuatu Jadi kalaupun rugi Ya bagaimana sih kita menanggapi kerugian itu Apakah dengan cara kita Kalau katanya Ray Dalio itu kan ada yang namanya pain Plus reflection itu kan jadi progress gitu Apakah kita menanggapinya dengan positif ya Sebagai pelajaran Ya tergantung bagaimana menanggapi sih Kalau udah rugi terus galau Dan ikut menyebarkan biasanya itu Biasanya rugi-rugi Tanpa mendalami itu pasar modal bagaimana Atau investasi saham itu bagaimana Biasanya ikut-ikutan tuh Menyebarkan virus-virus negatif itu Ternyata saham itu begini-begini Saham itu judi blablabla semacam Padahal dari individu itu sendiri Yang belum siap untuk tujuan ke pasar modal itu tadi Harus diambil hikmahnya secara positif ya Iya Nah mas kalau misalkan nih Ada calon investor Yang mereka ingin gabung ke komunitas ISP Mereka sama sekali belum mengerti nih Basic-basic dari investasi Akan diajarkan gak sih Oh iya karena itu kan tugasnya kita Sebagai ISP Jadi akan dibimbing ya Ya mungkin bahasa bimbing Dari Kita bicaranya bukan sebagai profesional juga sih Tapi ISP lebih hadir ke masyarakat itu Sebagai teman diskusi sih Bukan sebagai bimbing Atau sebagai mentor juga Berarti lebih agak fleksis Ya kalau masalah dibimbing ya pasti dibimbing lah Karena kan kita disitu ada grup discussion Ada kegiatan yang rutin tadi gitu juga Jadi akan ada bertukar ilmu yang lebih ya nanti sana Kalau dibimbingan pasti Ah mas kan berbicara tentang investasi kan Instrumen investasi itu kan banyak nih Nah tapi kenapa sih ISP itu Memfokuskan untuk memberikan edukasi atau ilmu Seputar investasi saham Kenapa milihnya saham Iya fokusnya kenapa saham gitu Kenapa gak investasi lain Oh benefitnya sih banyak ya sebenarnya saham itu ya Mungkin kalau secara umum yang bisa kita lihat itu Contohnya pertama misalkan Namanya kita bicara investasi Pasti ada modal Yang penting itu poin utama Pasti modal dan likuiditas Modal dulu kan kalau gak salah saya ya Investasi saham itu tahun-tahun dulu Itu kan kalau gak salah 25 juta Atau 50 juta dulu ya Untuk awal pembukaan account itu ya Besar lah nominalnya Iya kalau sekarang kan udah 100 ribu Jadi tidak membutuhkan modal yang besar Selanjutnya juga dan modalnya itu juga gak terbatas dalam artian ya ada fleksibilitas dalam modal disitu Orang bebas-bebas aja mau investasi berapa mau pembelian berapa Nanti tinggal disesuaikan sama aja harga di pasar Terus kalau udah cuan misalkan tentu orang dalam berinvestasi butuh yang namanya likuiditas gitu Likuiditas sama aja kalau kalau saya udah cuan misalkan mau ngejual di pasar tapi gak ada yang mau beli kan percuma juga Gak bisa merealisasikan keuntungan jadi butuhnya sama likuiditas kalau di saham likuiditas ya bisa dibilang terjaga lah gitu ya tergantung pemilihan sahamnya juga gitu ada juga saham yang gak likuid Jadi rata-rata ada banyak yang likuid sih tinggal dipilih aja gitu Likuiditas Terus selanjutnya juga dari segi bisa kita lihat dari segi imbah hasil misalkan Imbah hasil saham juga termasuk salah satu yang besar juga ya mungkin ya Karena data terakhir yang saya lihat di 2017 sih Return IHSG itu kita kan bicara biasakan orang terlalu tinggi mengambil angka bisa misalkan dilihat rata-rata atau peningkatan dari tahun ke tahun sekian Bisa dapat sekian seribu persen atau beberapa kali lipat Tapi saya lebih pakai angka CAGR kalau berinvestasi gitu buat itu compounding annual growth rate gitu Dan biasanya kan acuannya itu IHSG ya dan menurut saya kurang pas juga kalau kita Melihat suatu acuan dari IHSG karena IHSG juga agak sedikit semu sih Semu dalam artian disitu kan dari 650-an saham itu tadi Kalau kita misalkan ambil 10 atau top 20 dari top 10 atau top 20 dari kapitalisasi pasar terbesar itu Itu pengaruhnya ke indeks itu sangat-sangat besar di atas 50% jadi agak semu kalau kita acuannya indeks Biasanya kalau saya sih ngelihat acuan return dari pasar modal kita itu tadi melalui salah satu saham atau dalam masuk kategori blue chip itu tadi Dulu pernah saya lihat salah satu blue chip ya mungkin emiten seribu umat juga kayaknya Unilever gitu Kalau nggak salah dari tahun 2008 sampai 2017 itu CAGR itu sampai 23% Jadi dibandingin instrumen lain itu juga cukup tinggi lah gitu Selanjutnya tadi benefit ya benefit dari saham gitu Pajak dari pajak nih juga pajak juga nggak begitu ribet administrasinya Pajaknya juga pajak final disitu ada dua pajak Satu pajak dividen satu lagi pajak dari penjualan kalau untung ya pajak penjualan Ya nggak peduli juga sih untung apa rugi ya jadi pajak penjualan Pajak dividennya 10% pajak penjualan 0,1% itu udah final gitu tinggal dilaporin aja antara SPT gimana Benefit dari saham selanjutnya juga nasionalis kita sih satu lagi itu Dan kita juga secara tidak langsung kalau berinvestasi di saham Kita juga ikut berkontribusi dalam kemajuan ekonomi dari negara kita Dari tanah air kita tercipta Untuk meningkatkan perekonomian Indonesia juga ya tentunya ya kalau kita nabung saham Nah tadi kan kita sudah berbicara tentang banyaknya benefit kalau kita berinvestasi di saham nih mas Tapi kan yang namanya kita investasi tadi ada untung dan ruginya dong Nah terus menghadapi dari risiko-risiko yang ada di investasi saham itu apa sih? Boleh di share nggak nih risiko untuk Oh resiko ada juga tuh mungkin ini termasuk benefit dari saham juga ya Dalam apa ya pengamanan investor itu juga cukup bagus di pasar modal gitu Kita punya yang namanya OJK sebagai pengawas Punya BI sebagai pengatur perdagangan yang efisien Ada juga KPEI yang menjamin hak dan kewajiban yang tercipta akibat transaksi atau namanya itu clearing Ada juga KSEI sebagai tempat penyimpanan harta kita di pasar modal Dan juga sekarang ada lembaga Sudah beberapa tahun juga ada SIPF itu Securities Investor Protecting Fund Jadi ada itu deh ganti rugi kalau ada memang ada fraud disitu dan itu pasti sehabis ditelusuri oleh OJK gitu Kalau memang ada fraud pasti ya bakalan diganti rugi Sudah ada SIPFnya juga Tapi menurut mas Allah sendiri lebih banyak benefit yang akan didapatkan apa justru memang risikonya nih? Kalau benefit sih lebih banyak benefit asalkan risikonya itu kita tahu gitu Kalau saya sih melihat kombinasi atau hubungan dua ini antara risiko sama return ini Jadi kita fokusnya dalam meminimasi risiko atau mitigasi risiko ini tadi Dengan kita melakukan identifikasi risiko, mitigasi risiko, memahami risiko-risiko ini tadi Itu sih benefit-benefit ini tadi bakalan datang dengan sendirinya sih Kalau bicara risiko, ini risiko berarti risiko yang ini ya maksudnya Yang tidak menguntungkan ya Karena kan secara definitif risiko itu ya dari beberapa ahli lah gitu Itu kan berupa variasi atas kejadian-kejadian yang bakalan ada di masa depan ya Baik itu yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan Nah terkait dari saham ini sendiri kan kalau secara umum termasuk dalam kategori risiko yang speculative risk Karena hasilnya itu atau akibatnya disitu bisa menghasilkan keuntungankah atau bisa menghasilkan kerugian Ya tergantung dari mitigasinya sih kalau risiko Tapi kalau kita lihat apa aja risiko yang ada di saham Seenggaknya ada lima tuh Satu yang pertama itu risiko capital loss Capital loss ini berarti selisih antara jual beli kita itu tadi bernilai negatif atau rugi Selanjutnya itu ada risiko ya tadi sempat kita bahas mengenai likuiditas Ada juga risiko likuiditas di saham Karena ada beberapa saham juga yang tidak liquid gitu Nah jadi pemilihan saham disini penting juga nih gitu Terkait dengan capital loss ini tadi mungkin bisa masuk juga risiko volatilitas ya Karena harga saham itu kan bergejolak naik turun Ini bisa menyebabkan capital loss Jadi risiko suspend juga ada Kalau memang seandainya ada indikasi kecurangan yang terjadi di transaksi suatu saham Itu bursa selaku pengawas perdagangan itu tadi Bakalan melakukan suspensi terhadap saham yang bersangkutan Suspend itu berarti ada pemberhentian perdagangan sementara yang dilakukan oleh bursa gitu Jadi percuma juga kalau kita udah cuan 100% misalkan Tapi sahamnya disuspend nggak bisa dicual juga gitu Selanjutnya ada risiko delisting Kalau memang seandainya delisting bisa request dari emiten yang bersangkutan Atau ada penurunan kinerja yang berkelanjutan Ataupun ada ya semacam praktik-praktik manipulasi akutansi mungkin Atau ada ya fraud lah bisa dibilang fraud itu bisa di delisting oleh bursa Di kick deh oleh bursa Jadi mereka nggak bisa lagi bertransaksi di bursa efek Indonesia Ada juga risiko terakhir itu risiko kebangkrutan gitu Ya namanya perusahaan kan nggak ada jaminan juga ke depannya bagaimana gitu Apalagi ada disruption teknologi misalkan Misalkan bisa-bisa aja perusahaan yang kita anggap stabil ke depannya Bisa-bisa aja nggak mampu untuk beradaptasi terhadap perubahannya Bisa aja bangkrut Nah tadi kan udah berbicara banyak nih sobat sertifikasiku Tadi kita sudah dikasih tahu tentang benefit dari kita berinvestasi saham Dan juga tadi ada disebutkan oleh mas Aldo sendiri risiko-risiko dari berinvestasi saham ya mas ya Nah mas Aldo bisa minta tolong diberikan tips nih untuk sobat-sobat sertifikasiku yang ingin berinvestasi di saham gitu Mereka apa sih ilmu-ilmu yang harus mereka miliki sebagai calon investor Kalau tips oh ini tips yang paling utama dan terutama nih Jadi akan diajarkan dengan baik biar dapet cuan terus Dan kalau bisa jangan sampai kena risiko kebangkrutan atau kerugian tadi Tapi kalau tips begini sih Banyak yang di pasar modal itu ikut-ikutan sih sebenarnya gitu Kalau saya sih menyarankan kalau tips ya Yang pertama itu investment filosofi dulu gitu Artinya begini Maksudnya adalah bagaimana sih kita melihat pasar itu Karena setiap orang melihat pasar itu dengan cara berbeda-beda Jadi jangan ikut-ikutan gitu Investment filosofi ini juga termasuk di dalamnya yaitu karakteristik kita Sebagai investor bagaimana gitu Apakah kita konservatif kah? Apa kita agresif kah? gitu Jadi nggak bisa semata-mata kita ngikutin orang untuk berinvestasi ini gitu Bisa-bisa aja kita mengkopi suatu strategi orang ternyata dia agresif Ternyata kita konservatif Dan pada saat praktek berinvestasi Nanti ada mungkin-mungkin ada kejadian misalkan itu saham Fluktuatifnya menyebabkan portfolio kita minus sampai 50% lebih misalkan Karena pemilihan sahamnya tadi agresif Kita sebagai investor yang konservatif ya deg-degan dong gitu Nah makanya investment filosofi ini penting untuk di awal gitu Bagaimana cara kita memandang pasar Karakter investasi kita bagaimana Karena disitu penentuan strateginya disini di awal gitu Jangan setelah terjun Tapi kalau ada misalkan kejadian-kejadian yang tak terduga Kita malah galau gitu Nggak tahu mau ngapain gitu Jadi di awal pelajari dulu konsep atau filosofis dari investasi itu tadi Mungkin bisa dengan cara pertama misalkan Baca tuh download undang-undang nomor 8 tahun 1995 Itu undang-undang pasar modal ya Baca tuh undang-undang pasar modal Disitu kan lengkap juga ada pengertian saham itu bagaimana Pelaku-pelakunya siapa aja gitu Apa yang nggak boleh dilakuin Misalkan aturan-aturan apa aja yang harus kita patuhi di masa modal gitu Selanjutnya kalau agak sedikit teknis ya gitu Namun balik lagi ke kayak tadi sih Mau bicara teori dalam apa nggak tadi gitu Mungkin ini agak sedikit yang Karena saya mungkin orangnya Ya agak sedikit suka belajar mungkin Jadi saya emang lebih suka untuk mempelajari sesuatu dulu Sebelum terjun ke Sesuatu bidang deh gitu Dalam berinvestasi saham Perhatikan dua poin ini nih Yang pertama risk and reward atau risk and return Yang kedua itu adalah Value and price gitu Dua poin ini harus teman-teman perhatikan gitu Terutama yang risk and reward ini tadi Jangan fokus pada returnnya dulu Fokuslah pada pengelolaan resikonya ini tadi gitu Apabila kita itu udah tahu resiko bakal Apa aja yang bakalan kita hadapi di kemudian hari dalam berinvestasi Mitigasi resikonya bagaimana Strategi planningnya bagaimana Itu bakalan menghasilkan returnnya bakal datang Seperti yang udah kita sebutin tadi Yang kedua ini konsep Price and value Di saham itu nanti bakalan ketemu yang namanya Value and price gitu Terbicaranya bagaimana harmonisasi antara dua poin ini tadi gitu Value and price gitu Kalau mau pelajarin ini masuk ke standar penilaian Indonesia Kalau mengenai value itu ada di bab 4 poin 4,4 dan 4,8 Kalau price harga itu ada di bab 4 poin 4,2 deh Kalau nggak salah ya gitu Satu lagi tuh ada biaya Biaya ini erat kaitannya sama harga Pelajari juga tuh Bab 4 juga poin 4,3 gitu Itu buat value Value kan pasti ada penilaian juga disitu Penilaian perusahaan gitu Penilaian juga ada di standar penilaian Indonesia Bab 4 poin 4,5 Nah pelajari tuh bagaimana hubungan value sama price gitu Jadi nggak cuma ada harga doang nih Yang bergerak di pasar modal atau di saham itu tadi gitu Namun ada juga disitu value gitu Itu dipelajarin Tips lagi ya Oh masih tips Tips berinvestasi Satu lagi sih ini yang penting juga Carilah mentor Mentor ini dalam artian bukan Nggak cuma orang yang Pinter atau secara pengalaman lebih dari kita Cuma artian mentor bagi saya itu juga sebagai Siapapun disitu Yang bisa memberikan kita perspektif berbeda Dalam memadang pasar gitu Kebanyakan yang menjadi Apa ya Penghalang atau membuat investor ini Gagal berinvestasi saham itu adalah mengenai Ya ini sifat Sifat manusia juga sih Egoisme kita itu kan sangat tinggi Kalau di pasar Kalau sifat egois ini sangat tinggi Itu bakalan Menjerumuskan kita gitu Karena nggak ada satupun manusia Di permukaan bumi ini Yang bisa melihat realitas dari Semua perspektif gitu Ada blind spot Kalau kata Muhammad Ali itu Ada blind spotnya disitu Butuh teman diskusi untuk melihat Berbagai perspektif gitu Nah jadi pertanyaan-pertanyaan Seperti Apakah analisa saya itu Udah benar atau salah Agak diganti dikit tuh Contohnya begini Daripada kita bertanya Apakah ini udah benar Apa nggak Pertanyaan diganti Bagaimana saya tahu Ini udah benar apa nggak Kita tanya sama teman-teman yang lain Cari teman-teman diskusi Dalam momentum ini misalkan Analisa saya udah benar atau belum Jadi kita lihat dari perspektif Jadi kita juga jadi investor Jangan malu untuk bertanya Kepada mereka yang udah pengalaman ya Nggak bisa sendiri Karena juga Jangan merasa Teman-teman Walaupun udah bertahun-tahun Di pasar modal Udah lama berinvestasi di saham Udah menganggap bahwa saya diri itu profesional Atau udah hebat dalam berinvestasi Itu bukan gitu Namanya di saham itu Apalagi kita khusus ke harga Pergerakan harga ya Karena disitu kan ada Unsur psikologis manusia Jadi kan harga itu Merupakan representasi Dari psikologis manusia Dalam menanggapi sentimen-sentimen Yang beredar di pasar Makanya harga itu berfluktuatif Karena informasi Selalu bergulir setiap hari Nah jadi Menurut pandangan saya juga sih Setiap hari itu Kita menjadi pemula lagi Karena variabelnya selalu berubah Tiap hari Jadi kalau kita merasa Udah paling berpengalaman Di pasar modal Udah lama berinvestasi Saham juga Ya bisa-bisa aja Momentum saat ini Udah jauh berbeda Dari pengalaman-pengalaman Anda yang dulu Jadi tempatkanlah diri Selalu dari investor pemula Itu salah satu dari Filosofisnya ISP Investor saham pemula Mas tadi kita udah ngobrol banyak Banget nih Tentang apa itu investasi saham Terus tentang ISP itu sendiri Ada gak nih Closing statement Bagi mereka-mereka Yang nantinya Tertarik untuk berinvestasi saham Closing statement Mungkin buat teman-teman Karena ini kebanyakan Segmentasi kita Lebih ke anak muda ya Jadi buat teman-teman Ya mungkin milenial Mas lah kebanyakan ya Berinvestasi lah Secepat mungkin Karena dalam investasi Kan tadi udah sempat kita singgung Ada yang namanya CAGR Compounding dari Keuntungan per tahun Kita itu kan Bakalan mengakibatkan Yang namanya Efek bola salju Jadi semakin lama Kita berinvestasi Akumulasi keuntungannya itu Jadi semakin besar juga Juga tadi udah sempat Kita bahas juga tuh Millenial ya contohnya Kita itu kan Kebanyakan apa ya Banyak dari Millenial saya Termasuk saya juga Saya mengakui juga Secara pribadi Bahwasannya Dalam Kecerdasan finansial Kita itu Sangat Ya mungkin jauh dari Standar lah gitu Karena Yang kita dapat dahulu Itu udah gak Kurang relevan lagi Saat ini gitu Nah jadi Apalagi dengan Cepatan Perubahan industri Sekarang Millenialnya kan Banyak yang bingung Sekarang gitu Karena ilmu-ilmu yang kita dapat Dahulu itu Udah gak relevan lagi Saat ini gitu Jadi Carilah Itu tadi Tempat Wadah diskusi itu tadi Kurang-kurangi deh Masuk ke suatu circle Yang isinya banyak Toxic-toxic people gitu Karena itu bakalan Ngaruh ke kita Sebenernya Makanya carilah Wadah-wadah yang Produktif itu tadi Itu bakalan Ngaruh ke depannya Ke kita Satu lagi juga Namanya kita manusia ya Kan gak selamanya Kita itu produktif Iya benar Pada saat kita produktif itu kan Kita bisa Ya anggap deh Kalau kita produktif Bisa menghasilkan Pendapatan lebih dari Biaya per bulan Misalkan Itu kan gak selamanya juga Bisa kita dapetin gitu Kalau misal nih Pulang dari sini Misalkan Kita kecelakaan Misalkan Kaki patah Tangan patah Mau nyeri duit Udah gak bisa lagi sekarang Kan berarti butuh yang namanya Passive income tadi Nah dengan berinvestasi itu Kan yang bekerja itu duit ya Jadi ada passive income Asalkan strateginya juga pas Jadi sebagai Passive income Itu juga penting Yang harus kita lakukan Dalam berinvestasi Dalam hidup kita Berinvestasi lah Secepat mungkin Karena nanti kalau udah tua Kalau udah kita gak produktif lagi Yang namanya biaya hidup Itu kan Makin tinggi Ada inflasi juga Biaya hidup makin tinggi Kalau gak diimbangi Dengan pendapatan Apalagi kita bakalan Ya semakin tua Kan kita semakin gak produktif ya Jadi butuh passive income Di situ Untuk menutupi Gap dari biaya Sama pendapatan Jadi Kita gak hanya mengandalkan Pendapatan bulanan kita Dari hasil kerja Tetapi kita punya uang sampingan Melalui investasi Ya boleh-boleh aja Sehingga harus kita Jadi investor full Ya gak harus juga Boleh-boleh aja Sambil kerja Tapi tetap disisikan Untuk berinvestasi juga Intinya investasi itu Sekarang penting ya mas ya Untuk bangun masa depan Iya Benar sih Oke mas Kita udah gak perlu banyak banget nih Hari ini Sobat-sobat sertifikasiku Kita sudah belajar banyak Terkait apa itu investasi saham Dan juga apa itu SPS sendiri Dan juga tadi udah dapet Tips banyak banget Bagaimana sih Ilmu yang harus kita miliki Sebagai calon investor Ataupun bagi mereka-mereka yang Terbaru ya Oke mas Aldo Terima kasih atas Iya sama-sama Senang sudah berbagi banyak nih Sama saya dan juga tim sertifikasiku Dan juga sobat sertifikasiku yang di rumah Untuk kalian yang ingin gabung Ke komunitas ISP Atau investor saham pemula Bisa langsung follow Social medianya ya mas Iya follow social media At investor saham pemula Oke nanti akan dibimbing Bagaimana caranya Untuk menjadi seorang investor Diskusi lah diskusi Bukan bimbing ya Karena sih sama-sama Sama-sama belajar lah Di pasar modal Oke terima kasih mas Aldo Atas waktunya Semoga kita bisa berdiskusi lagi Untuk hal-hal yang lebih menarik Ya untuk bisa kita bagi Ke sobat sertifikasiku Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen Dan juga subscribe ya teman-teman See you Dadah-dadah mas Dadah Dadah